Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb dan keduanya dua naza'ah itu bayatani dua putih yak tanifani yang mengelilingi oleh keduanya akan ubun-ubun ya ini orang yang kurang rambut di kepala itu bukan bagian dari wajah bukan bagian dari wajah yaitu tonjolan kuping dan dua naza'ah keduanya dua naza'ah itu dua putih yang mengikari keduanya akan ubun-ubun dan maudik salah ini juga bukan wajah bahwa dia hanya tempat salah itu mah diantara keduanya dua naza'ah idhan hasorah pabila hilang darinya mah oleh bulu salah itu berarti diantara dua ini kemudian di tengahnya kayak poni lah gitu ya poni tapi gak ada rambutnya jadi sholat sholat kan orang yang jidatnya lebar tan kotak tapi maksudnya gak ada rambut di paling depan ini namanya sholat nah mungkin begitu dulu ustaz nah ini kauluhu duna watadil utud maktufun ala duna mahali ta'zih bahwa maka dianya watad tonjolan kuping itu berarti bukan bagian dari wajah walaupun nanti wajib juga dibasuh karena ini mimpak laya timul wajib wal watid bi kasrita wal fati dan fatahata luwatan jadi watid ini boleh watad juga boleh dan bolehlah oleh mensukurnya zal artinya bukan wajah lagi bukan dari wajah karena keduanya itu pada batasan bulatan kepala masuk dalam kategori di atas jadi pinggir ini ini namanya nazak kembali ke ustaz kawuluhunya pendek-pendek saya baca dulu kawuluhu bermula keduanya dua nazak itu dua putih yak tanifani yang mengitari keduanya akan nasiah yuhil toani jadi yak tanifani yuhil toani meliputi keduanya dengannya nasiah nasiah itu nasiah itu depan kepala hal keadaannya kepala itu dari atas dahi jadi ini dahi paling atasnya ini namanya apa namanya tadi nasiah di tengah pinggirnya ada ada orang yang disini gak ada rambut nah ini namanya nazak itu bukan bagian dari wajah dalam kepala kemudian kawuluhu mawdi'as-salai ay wadunahu dan bukannya wajah lagi kawuluhu mawdi'as-salai itu laisa minal wajah pula bukan dari wajah kawuluhu mawdi'as-salai itu ma'bainahuma ay dua nazak ibarat ibnu hajar itu man hasara anhusyaru min muqaddamir rasi dianya nazak itu ma'in hasara yang hilang atau berkurang dari nyama oleh bulu dari depan kepala itulah nazak jadi hasara artinya zalah ini udah selesai bagian wajah-wajah ini baru kita siapa mau baca saya belum ketemu itu yang dibacanya Tengku saya baca Tengku ya kita apa kita ketahkan apa Libanon bukan Merut siapa aja Tengku kita apa pakainya sayap ini Pakul Moen terbitan apa nih terbitan lagi Kak ya lagi Kak dulu tadi yang Inhasara mau dengar surah apa nazak Tengku sudah bayar Tengku sudah bayar punya saya yang tadi yang tadi salam jadi salam jadi salam ini salam ini sudah bayar ya halaman berapa itu halaman 50 kalau kitab kalau kitab saya kalau kitab saya kalau sama tapi saya bayar darul fikri 50 kalau gak ketemu pakai yang di layar harusnya halaman 50 sebelah kanan Ustaz Ada nggak? Ada nggak? Habis apa mau baca? Bersambung Pak Fikri, Pak Fahri. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau luhu wa yusannu ghaslu ila akhirihi wa zalika kau mawdi'na sal'i wa tahfifi wa naz'atayni wa sadagayni kauluhu wajibu ghaslu ghaslu zahiri wabatinin ila akhirihi wa kini hayati ma nasahu wa hasilu zalika ay ma yajibu ghasluhu zahiran wabatinan au zahiran faqat Ya, ada makna aku rasa lagi An 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 Su'uran An Su'uran Wajihi Ilam Ilam Takhruj Ilam Takhruj An Haddihi Fa'ima Antakuna Antakuna Nadiratul Kasafati Kalhadbi Kalhadbi Wasyaribi Wal Unfaqati Walahiyati Mar'ati Walkunsa Fa'yajibu Gusluha Zahiran Wabatinan Khafats Auka Kasaqat Ou Ou Ghairi Nadi Radh Kasafati Wahiya Lahyatur Rajuli Wa Aridah Wa Aridihi Fa'in Khafas Biantara Biantara Bishyarat Min Tahti Ha Bi Bi Majlisi fi majlisi takhatibi wajibu wajibu ghuslu zahiraha wabatinaha wa in kasafat wa in kasafat wujubu ghusli zahiraha faqat fa in khaffa ba'duha wa kasafa ba'duha fa likuli hikmihi intamiz fa ilam fa ilam ya fa ilam ya tamiz wajibu ghuslul jami'i wajibu ya oke ya bepaskan kayak cerita kemarin biasa kita ya kan kalau kita gundul bacanya enak digundul gudul enak ada yang sama benar semua ini saya ulang dulu dikit matanya Bismillahirrahmanirrahim wa yusannu ghuslu kullima qila dan disunnahkan akan membasuh setiap ma yang dikatakan orang innahu sesungguhnya ma itu la isa minal wajah jadi yang dikatakan bukan dari wajah pula disunnahkan untuk dibasuh nah itu yang pertama kemudian mana kauluhunya dia wa yusannu ghuslu kauluhu wa yusannu ghuslu ilah sunnah membasuh setiap bagian wajah bukan bagian wajah setiap yang dikatakan orang bukan masuk atau di wajah tetap sunnah juga wa zalik bermula demikian itu tempat sunnah itu sunnah dibasuh tahzif tahzif yang kemarin kita tarik benang wa nazataini gak tahu bahasa inusia diantara dubun-ubun tadi wa sadaraini pelipis pelipis bukan wajah tapi sunnah dibasuh kemudian dan wajiblah oleh membasuh zahir dan batin dari tiap-tiap dari bulu yang disebut wa in kasafa sekalipun tebal ianya bulu dari alis bulu mata tipi kenapa linadrah linadratil kasafa tipi karena jarang tebal padanya bulu-bulu terdahulu disini dulu wajiblah membasuh zahir dan batin kita lanjut dulu biar nyambung ini soalnya ada ini wajiblah oleh membasuh zahir dan batin tiap-tiap dari bulu yang terdahulu sekalipun tebal karena jarang tebal padanya bulu tidak tidak wajib batin tebal batin yang tebal dari jenggot wa aridin jambang kalau jenggot tebal jambang tebal batinnya tidak wajib dalamnya kalau tahirnya wajib tapi kalau bulu di atas selain janggot dan jambang itu wajib karena alis bulu mata segala macam jarang ini baru kita baca kalau misalnya yang cetakan lama halaman 39 nah itu coba Ustaz Nasruddin masih ada Ustaz Nasruddin coba Ustaz lihat halaman 39 kalau cetakan lama ya saya masih nyari-nyari terus halaman 39 oh ya ini saya sudah lipatkan sebetulnya siap terus kita hilang ini Ustaz kesasar dan sampai dalam kitab nihaya itu yang bermula nasnya ini ini ibarat kitab nihaya berumula kesimpulan demikian demikian apa bermula kesimpulan yang wajiblah oleh membasu nyama dahir dan batin atau dahir saja itu sana tertulis seperti itu sesungguhnya bulu-bulu wajah bila tidak keluar ianya bulu wajah dari batasannya wajah maka adakala bahwa ada ianya bulu itu yang jarang tebal bulu di wajah bila dia belum keluar dari batasan wajah masih dalam batasan wajah dibagi adakala bulu itu jarang tebal kalhadbi seperti bulu mata washaribi kumis walun fukati bulu di bawah bibir walah yatil mar'ah lih yatil mar'ah seperti jenggot perempuan wal khunsa bayajib buka seluha maka wajiblah oleh membasuhnya bulu yang jarang tebal itu dahiran wabatinat dahirnya wajib dibasuh batinnya wajib dibasuh khafat aw kasafat tebal iya tipis iya atau tebal intinya dia jarang tebal secara umum jarang itu yang tebal masih dalam batasan wajah wajib dibasuh baik faktanya tebal atau tidak wajib dibasuh zahir dan batin ini berarti kita atap ke nadirah ini adakala bahwa ada ayahnya bulu tadi yang di wajah itu yang gak jarang tebalnya sering wahiyah dianya yang yang tidak yang tidak nadir jenggotnya laki-laki dan dua jambangnya maka jika dengan tipis iya jenggot dan jambang bagaimana gambaran tipis dengan bahwa terlihat atau dilihat akan kulit dari bawahnya bawahnya bulu-bulu dalam majlis pembicaraan ketika kita duduk ngobrol di depan kelihatan kulitnya diselah-selah jenggotnya itu jenggotnya berarti dikit wajiblah membasuh zahirnya zahirnya bulu dan batinnya yaitu jenggot dan dua jambang jika tebal berarti gak kelihatan kulit wajiblah membasuh zahirnya bulu saja maka jika ringan tipislah sebahagiannya bulu jenggot tadi dan teballah sebahagiannya mungkin sebelah kiri tebal sebelah kanan tipis maka bagi tiap-tiap itu ada hukumnya tiap-tiap jika beda bisa dibedakan mana yang tebal mana yang tipis yang tebal berarti wajib tahirnya yang tipis wajib tahir dan batinnya maka jika tidak berbeda tidak bisa dibedakan maka jika tidak bisa dibedakan atau tidak berbeda wajiblah oleh membasuh semuanya ini baru titik ini masih dalam batasan wajah dalam batasan wajah maka jika keluar ianya bulu dari batasan wajah ada bulu mata panjang banget sampai keluar wajah kalau jenggot memang keluar wajah dikit doang di wajah maka jika keluar ianya bulu dari batasan wajah wakanat kasifatan ada ianya bulu itu tebal wajib lah oleh membasuh dahirnya bulu saja ini pada contoh wajib apa namanya tebal sering tebal sebentar orang yang jenggotnya panjang wajib gak ujung jenggot di basah itu sampai ke bawah biasanya gimana pengalaman di sini yang punya jenggot kalau wuduk gimana mana Ustaz Sulaiman Ustaz Sulaiman di kiasi memang rambut hati-hati juga sama tanggung misalnya misalkan kita jenggot panjang itu gahir jenggotnya dibasu gak biasanya dibasu sampai sampai bawah semua wajib ya iya nah ini udah benar berarti gak salah lagi kalau bulu di wajah itu tebal berarti gahirnya wajib dibasu sampai keluar wajah semuanya gak harus dalam wajah nah termasuk kalau di perempuan itu kan ada rambut hati-hati yang di depan telinga itu kan bagian daripada wajah nah itu kan seringnya kalau perempuan itu suka sambangnya di kebelakang yang rambut hati-hatinya padahal itu kan bagian daripada wajah itu harus dibasu berarti usaha ya itu harus dibahas sebab bagian daripada wajah ya karena kita ditarik di sangkut ke belakang panjang kalau di bajuri tunggu masalah kalau di jenggot yang tebal berakhir 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 yang tebal berakhir berakhir sampai semuanya gitu gak semua jenggot jenggot yang tumbuh di bagian wajah aja kalau yang di bawah ini enggak masih sama kayak di bajuri belum bertentangan ini dan jika apa nih sekalipun dan jika ada itu yang jarang tebal jika tipis wajiblah oleh membasuh tahirnya dan batinnya dan terjadilah bagi sebahagian mereka pada ini makam oleh yang menyalahi ia akan apa yang telah diuraikan coba ini kita bahas dulu memang kalau ada kendala jadi lebih jelas sebenarnya ibarat nihayah makanya beliau membawakan jadi tafsil detail kalau kita ambil kesimpulan begini bulu di wajah itu kalau dia masih dalam patasan wajah belum keluar enggak panjang adakala bulu itu tebal biasanya jarang tebalnya adakala sering tebalnya yang jarang tebal seperti bulu mata kumis unfuka jenggot perempuan dan jenggot konsa karena dia jarang tebal walaupun sekarang tebal misal tetap wajib membasuhnya bahir dan batin baik dia tipis atau tebal karena yang dia aslinya aslinya jarang walaupun ada satu dua orang ternyata dia memiliki jenggot yang tebal perempuan tetap wajib pasuh zahir batin atau rambut di wajah tadi enggak jarang tebalnya artinya sering tebal yaitu seperti jenggot laki-laki dan jambangnya ini baru tafsir jika dia tipis faktanya tipis terlihat kulit ketika berbicara wajib pasuh zahirnya dan batinnya wajib pasuh zahir dan batinnya karena tipis jika tebal wajib pasuh zahirnya saja jika sebahagian tipis sebahagian tebal dihukum masing-masing kalau bisa dipedakan kalau enggak bisa dipedakan dihukum wajib semua nah ini itu tadi dihukum dalam kategori wajah yang sebut dengan batin itu apa di dalam maksudnya di selah-selah atau kemana selah-selah batin itu kulitnya berarti harus orang bukan di di basuh seperti langsung sekaligus gitu tapi khusus orang yang ada jenggotnya itu berarti khusus dia selah-selah lagi gitu tambah lagi ya kalau di kategori masuk batinnya ruang-ruang jenggotnya karena batin dalamnya kan enggak ada dalamnya harus dibelah kan jadi selah-selah 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 dan kulit-kulit yang ada di di berarti gak bisa sekalian kalau yang pertama membasuh yang lain itu kan semua sekaligus itu yang tuyang rambut-rambut berarti terpisah berarti orang jenggotnya tiga batang jadi kan semuanya kalau jenggotnya tebal kalau yang jenggotnya tebal memang gak masuk air disiram juga gak masuk air makanya gak wajib batin tapi sunnah juga nanti menggosok-gosok bagaimana usah fikri kayaknya gak ada musikil disini aman aman sejauh ini masih aman belum ada hilang lanjut lanjut sudah lama kita ini kangen udah ketemu tidak 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 tetap masyukuran wabuk wabuk tengahnya ya gundul mantul itu di dalam ceritanya jarang ada di luar pasti masuk ke dalam itu baru gundul mantul saya berani baca karena kitabnya gundul gak ada yang bismillahirrohmanirrohim kalau labatina kasih falih yati wa'aribi ayolah ya jubu gos libatini kasih filih yati wa'aribi kalau itu siapa si udah benar rusak sa apa sa 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 ya oke kalau wakasifu malam taro terakhirihi hadha hingda kukohan waingda goyrihim asakhinal gholizo makhudu minal kasafati wa'ya asakhnu wal ghol titik ya titik oke insyaallah 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 tidak wajib membasu batin tebal dari jenggot dan batin tebal dari jambah artinya tidak wajiblah membasu yang tebal yang batin lagi tebal dari jenggot dan jambah kasifu kasif itu sesuatu yang tidak dilihat akan kulitnya tadi di atas ketika berbicara ini definisi kasif malam tura itu menurut para fukaha dan di sisi selain mereka fukaha arti kasif itu sakhin tebal lagi kasar kasar bukan masalah terlihat kulit atau tidak sakhin tebal lagi kasar keras diambil dari kasafa biaya kasafa itu tebal dan kasar jadi kalau menurut ini jadi istilah kalau fukaha punya maksud tersendiri tebal itu tidak terlihat kulit kalau terlihat kulit ya tipis mungkin kalau tebal maksud orang lain gede-gede jenggotnya kali atau keras kayak bulu landak nah misal nah ini kita kembali ke luar ustad ya ini udah tadi ini wal kasifu boleh ini lagi wal kasifu sampai wassaliswa sampai sini aja ini kita kita latihan baca siapa aja boleh soalnya gak ada yang salah benar semua oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wal kasifu wal kasifu malam turah basyaratu min khilalihi fi majlisi tu khatibi arfan wa yajibu aghaslu ma la yatahaqq ma la yatahaqq ku aghas lu jami'i illa bi'aghuslihi li'anna ma la yatimu wajibu illa bihi wajibu lagi coba ustaz lafadnya kayak beda lagi kitab saya li'anna mala li'anna mala yutimu wajibu illa bihi wajibun oke titik ustaz disini li'anna malam yang benar mala apa malam mala malam saya malah juga malah oke 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 kasifu malam turah kasif itu sesuatu yang tidak dilihat akan kulit min khilalihi daripada celah-celah nyama fi majlisi tasatubi pada min khilalihi pada uruf artinya secara umum kalau kita bicara gak kelihatan ku koyajibu rasluma laya tahakaku dan wajiblah oleh membasu yang tidak pastilah oleh membasu selama nyama kecuali dengan membasu nyama membasu tangan kalau gak membasu ujung siku dikit gak sempurna basuh tangan berarti ujung siku juga jadi wajib alasannya karena sesungguhnya sesuatu yang tidak sempurnalah oleh yang wajib kecuali dengannya sesuatu itu jadi wajib pula wajibun khobar itu dia malayatimu wajib illabihi bawah wajib ini ustaz ini jenggot Nabi ini ada yang hitung apa mungkin Nabi bilang sendiri gantian yang belum ini ada Alim wa'alam anna lihyatahu alaihi salatu wassalamu kanat azifatun wa la yukalu kasifat wa la yukalu kasifat lima fihi minal basyati wa kana adadu syariha mi'atu alfin wa arba'ta wa ishirina alfan Ya'adul al-afiyai Dama pi riwayatin Aqauluhul basyarat Basyarat tu ay alati Tahtasya'ari Aqauluhul filal hi ay asna'ihi Aqauluhu wa yajibu Ghaslu ma la yatahakkaku Wa darika kajuzi min al-raksi Wa min tahki Hanaki Wa min al-uduna ini Wa juzi paukal wajibi Ghaslahu min al-yadaini Wa rijlaini InsyaAllah Wa alam Ketahui olehmu Annalih yatahu bahawa sungguh jenggotnya Nabi SAW itu kanan Arduimatan, ada yang jenggot Itu Arduimah, kita sebut Arduimah Agung Agung Wa la yuqalu kasifah, tidak dikatakan akan Dia jenggot Nabi, kasifatan Kanan Arduimatan La yuqalu kasifatan Tidak boleh dikatakan jenggot Nabi Kasifah Kenapa tidak boleh Lima fihi min al-basha'ah Karena yang ada Dalamnya perkataan Kasifah Dari bisha'ah Apa arti kita bisha'ah? Rada Bisha'ah itu kan Tampilannya kurang bagus Kalau kita menyebut Kasifah Kayak amburadul gitu Jenggot tebal Kalau pakai Kasifah Ada pemahamannya Jenggotnya amburadul Tidak rapi Elok Apa usah? Elok Elok bukan? Bukan Kalau elok mah bagus Kalau kita bilang jenggot Nabi Elok kan udah Keren banget Ini justru gak boleh kita sebut Kasifah Karena mah yang ada Dalamnya ucapan Kasifah Dari basya'ah Basya'ah itu Buruk pemandangannya Image Image-nya buruk Ya Jadi kita bilang lah Aduimah Agung Jenggot Nabi soalnya rapi kan Nabi suka minyakin jenggotnya Enggak amburadul Masdar baji'ah Tenggok ya Ya Coba usah lihat Qabihun Shana'atun Khobathu Tawiyyah Wasu'ul Huluki Laisa min syai'in Yushabihul Khiyanata Nah itu Pokoknya Ada kata-kata Gak bagus lah Ya Qabih Qabih Dan adalah jumlah Bulunya Jenggot Nabi Itu 100.000 4.000 124.000 Diada di Sejumlah para Nabi Kama fi riwayatin Sebagaimana Yang ada dalam Satu riwayat Yang riwayat itu Tidak disebutkan Disini Nah itu dia Sudah tertangirlah Tadi kan Apa namanya Tipis itu Tebal tadi Sesuatu yang Tidak terlihat Kulit Di bawahnya Kulit Kulit-kulit Di bawah bulu Di tengah-tengahnya Dan wajiblah Oleh membasuh Yang tidak pasti Ya Kecuali dengan Membasuh bagian yang lain Bermuda demikian Itu Seperti Membasuh Sebahagian dari kepala Biar wajah Terbasuh semua Dan Sebahagian Satu juzuk Dari Bawah Anak Bawah Anak Dan dari Telinga Bagian telinga Yang tadi Watat itu Bukan bagian muka Tapi tetap harus Kita basuh juga Kulit-kulit Wajib Anak Apa itu Apa namanya Anak Anak Bawah ini bukan Apa namanya Ini kita jambang Di bawah jambang Apa namanya Lihat kamu Coba Wajib Info Kalau wajib Anak Kayak tahnik Gitu Tunggu ya Kayak tahnik Langit-langit Langit-langit Mulut Mulut Nah itu Maksudnya Di bawah ini Gak tahu Namanya Kita basuh Artinya Biar muka Ikut terbasuh Semua Kita basuh Sedikit Dan seperti Satu juzuh Di atas Yang wajiblah Oleh basuhnya juzuh Minaliyadaini Warijilaini Artinya Tangan yang wajib Basuh mana Kemudian kita tambah Sedikit Laki juga Kita tambah Sedikit Kita antar Kepada juzuh Berumlah demikian Itu seperti juzuh Di atas Yang wajiblah Oleh basuhnya juzuh Dari dua tangan Dan dua kaki Selesai Rukun wuduk Yang kedua Bagaimana usad Itulah rukun wuduk Yang kedua Membasuh muka Yang ketiga Sekarang Ustaz Dadi Yang ketiga Tunggu setuju Sama pendapat Yang mengatakan Mencukur Jenggot itu Dosa Haram ya Pernah dengar Dalil-dalilnya Yang ketemu Seperti itu Dalil yang ketemu Cukur jenggot Itu haram Nanti kita bahas Ustaz Tentang jenggot Dalam masalah Kalau tidak salah Pendapat lebih kuat Makruh Tapi ada kill juga Haram Makruh tahrim Maksudnya begini Ustaz Kita gak boleh Kita mengklaim Diri kita Ahlu sunnah Kan gitu Ustaz Berarti harus Berpegang teguh Dengan sunnah Walaupun Lawannya makruh Namanya ahli sunnah Berarti kalau memang Sepakat semua ulama Kalau jenggot itu Sunnah kan Sunnah nabi Nabi berjenggot Cuma hukum mencukurnya Pendapat paling minimal Itu makruh Kemudian ada yang bilang Haram Ada juga yang bilang Walaupun makruh Makruh tahrim Berarti mestinya Kita harus ngamalin sunnah Ada jenggot dikit Yang paling ditantang lagi Ini perilaku Ajamiun Kalau dalam bahasa kitab Kalau orang ajam itu Katanya Jenggotnya yang dicukur Kumisnya yang dipanjangin Sebalik Muhalafah sunnah nabi Gimana Ustaz Baruli Ada jenggot gak Ada tuh Ada dikit Gak banyak-banyak Iya Mantap Mungkin nanti ada gak pembahasan disini Di kitab juri ya Gue gak dengar Siapa tuh yang Ustaz yang dari Salafi itu Yang Tenggo Tetepal itu Yang ininya ada ini Siapa Jawaz Jawaz Lebih baik kita berjenggot Dikul di Mirfakin Lilayah Wa yajibu Ghazlu jami A'ma Fih mahalil fardi Min sya'rin Wa zafrin Wa in ta'la Allah sahib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan bermula yang ketiganya Ketiganya Furudul wudu Itu Ghazlu yadaini Membasu dua tangan Mana dua tangan Harus ada penjelasan kan Mingka fehi Dari dua telapak tangannya Wazira ehi Dua lengannya Karena asal tangan Sebenarnya dari ujung tangan Sampai bahu Itu tangan Sepotong Tapi maksud Dalam bab utuh Dari ujung jarinya Dua telapak tangan Hingga dua sikunya doang Bikul li mirfakin Bersama dengan Seluruh Sikunya Engsel siku Karena ayat Salatilu A'idiakun Min al-marafiq Kemudian Wa yajibu Ghazlu jami A'ma Dan wajiblah Oleh membasu Semua ma Semua ma Semua bulu Fi mahalif Yang ada pada tempat Fardu Dari bulu dan kuku Wa intola Sekalipun panjang Ianya Bulu dan kuku Karena bulu Di tangan Jarang panjang Itu wajiblah Bahir batin Semua Wa intola itu Wa intola Panjang kuku Tapi kita lihat nanti Benarkah intola itu Kembali ke kuku Atau kembali ke bulu Kayaknya ada Perselitih Baca dulu Satu Tafak Tafak Al-Majibu Al-Majibu Qawlu Al-Majibu Al-Majibu Yajibu Al-Majibu In-Gisal In-Gisal Walau Terbasuh itu Dengan perbuatan Selain Niatim Tawadih Tama marah Sebagai manama Yang telah lalu Ia di Wajah sebelumnya In-Gisal juga Maksudnya Kauluhu Kenapa Kenapa Telapak tangannya Maksudnya Bi Bihi Bersama Dengan Dua telapak Tangannya Dan Dua sikunya Gitu maksudnya Bisa Begitu Sementara Terus mau gimana lagi Minkafaihi Aib Bikafaihi Bidira'ihi Bersama Artinya Dua telapak Tangan Dua lengan Ikut dibasu Mungkin Ibtidak Aibihi Ibtidak Bikafaihi Bidira'ihi Alasannya Kenapa Dimasukkan Harus Dua tangan Dan Dua siku Lianna Hakikat Tangan Itu mulai Dari Kepala Jari Jemari Hingga Hingga Bahu Hingga Bahu Itu namanya Tangan Tapi dalam Udu Bukan itu Fada Fahu Maka Menolak Ianya Syareh Maksud Tangan Tadi Dengan Ucapannya Syareh Minkafai Minta Bujairi Mimara Daneh Dikin Aibihi Mungkin Kitanya Yang aneh Bukan tulisannya Bikulli Mirfakin Aima Maksudnya Bersama Setiap Siku Di setiap Tangan Ada Siku Bahwa Dianya Mirfak Mujitama Mujitama Dari Mujitama Mujitama Adumis Saidi Wal Adudi Itu Pertemuan Tulang Lengan Dan Tulang Kalau Sa'id Ini Kalau Adudun Ini Gak Tahu Namanya Bahasa Indonesia Pertemuan Tulang Sa'id Dan Pertemuan Tulang Sa'id Dan tulang Adudi Kalau Sa'id Ini Sa'id Kalau Adudun Yang Di Atasnya Jadi Di Tengahnya Mirfak Bahasa Indonesia Aja Susah Ustaz Bagian Tangan Ujung Jari Jari Lapak Tangan Kemudian Ini Ustaz Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Ustaz Pergelangan 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 Tangan Pergelangan Tangan Kemudian Ini Namanya Lengan Terus Terus Di atasnya Nah itu dia Lagi mikir Ada yang tahu Itu Lengan Atas Tenggu itu Lengan Atas Lengan Atas Lengan Bawah Makanya Bagusnya Ustaz Tarif Bir Resem Jadi Tarif Bir Resem Diperkenalkan Dengan Gambarnya Pakai Resel Pakai Video Yang Bawah Pergelangan Tangan Yang Atas Lengan Tenggu Kalau Pakai Gelang Di Tenggu Di Tangan Pergelangan Tangan Pakai Gelang Di Situ Masuk Ustaz Itu Namanya Kita Kekurangan Bahasa Bukan Kekurangan Bahasa Ada Bahasanya Cuma Kita Tidak Tau Kayak Saya Pernah Dengar Ceramah Siapa Dalam Kamus Bahasa Nusia Kan Kata-katanya Banyak 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 Cuma Digunakan Oleh Orang Dalam Berbicara Cuma Berapa Persen Rang Sepuluh Persen Banyak Kata-kata Yang Tidak Digunakan Jarang Kita Harus Merubah Harus Sering Baca KBBI Supaya Populer Bahasa Bahasa Yang Jarang Digunakan Kita Gunakan Juga Walaupun Nanti Tidak Pasih Tidak Pasih Karena Jarang Orang Dengar Jadi Tidak Pasih Sebenarnya Masih Pasih Karena Memang Ada Wajah Itu Hadis Pertama Ayat Alasan Kedua Lima Ru'ya Karena Ada Hadis Yang Diriwayakan Dari Rasulullah Rasulullah Membasuhinya Nabi Akan Wajahnya Nabi Dan Menyempurnakan Nabi Akan Wudu Kemudian Membasuhinya Nabi Akan Tangan Beliau Yang Mulia Yang Kanan Hingga Masuk Nabi Dalam Dengan Atas Kemudian Masuk Nabi Dalam Membasuh Tangannya Yang Kiri Demikian Pula Hingga Akhirnya Membasuhinya Nabi Akan Tangannya Yang Kanan Kemudian Masuk Nabi Dalam Lengan Kemudian Membasuhinya Nabi Akan Tangannya Yang Kiri Demikian Hingga Kelengan Hingga Akhirnya Kemudian Berkata Ya Nabi Hurairah Demikianlah Saya telah Melihat Akan Rasulullah Sallallahu Alayhi Walaikum Berwudu Ia Wajib Membasuh Semua Bulu Yang Ada Di Tangan Ilah Dan Tambahannya Wajib Wajib Pula Oleh Menghilangkan Yang Ada Di Atas Tangan Dari Segala Penghalang Seperti Daki Yang Sudah Merekam Yang Sudah Mendebak Bertumpuk Seperti Daki Yang Bertumpuk Seperti Dan Lainnya Daki Yang Ada Di Tangan Tempat Tempat Kulit Lebih Jildatin Muallakatin Fih Mahal Fard Kulit Lebih Jari Jari yang Lebih Jari yang Lebih Begitulah Dantang Wudu Panjang Lebih Saya Nanya Begini Ada Ada Di Antara Orang Yang Berhudu Dengan Air Pancuran Itu Kan Kalau Menurut Ayat Yang Saya Lihat Orang Kalau Berhudu Di Air Pancuran Itu Bukan Dari Yang Dulu Maksud Dari Ujung Jari Sampai Tapi Malah Sikunya Dulu Berkebawah Banyak Itu Kalau Dari Siku Tapi Dari Siku Kebawah Kalau Kita Lihat Pembahasannya Dua-duanya Boleh Maksudnya Tangannya Terbasuh Mulainya Dari Mana Lebih Bagus Sesuai Aturan Tapi Bukan Berarti Kalau Kita Basuh Lengan Dulu Kemudian Baru Ujung Jari Tidak Sah Sah Karena Maksudnya Terbasuh Walaupun Tidak Tidak Masalah Kita Memahami Sunnah Mulai Dari Apa Yang Allah Mulai Dari Tangan Sampai Siku Kita Basuh Ujung Jari Dulu Sebenarnya Tergantung Wudu Di Mana Kalau Wudu Dikram Berarti Mudah Lengan Dulu Kalau Wudu Di kolam Pasti Memasukkan Dari Dulu Kita Mendelurkan Sunnah Jadi Kita Mendelurkan Sunnah Walaupun Tadi Terbasuh Semua Ini Banyak Stalin Ya Ustaz Semoga Semua Wudu Orang Orang Sah Ustaz Bagaimana Ustaz Kita Lanjutkan Dulu Dikit Lagi Tadi Ini Ustaz Ini Ustaz Mulai Sampai Sini Ini Walau Nasia Ini Udah Beda Siapa Ustaz Siapa Ustaz Baca Baca Mulai Mana Ini Tengku Wazuprin Bismillah Rahman Rahim Kau Lhu Wazuprin Hai Wajildatin Muallakatin Bi Mahal Fardih Wazuprin Zaidatin Wazuprin Zaidatin Faya Jibu Gasmah Walau Tawad Doa Summa Tabbayana Anal Ma'a Lam Yusab Lam Yusab Zafirahu Lam Yusab Zafirahu Zafirahu Fakul Buhu Lam Yajudku Lam Yajudku Bal Alahi Ayy Yusila Mahal Mal 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 Yajudu Mas Harasi Yajudu Mas Harasi Yajudu Mura'atan Li Tartibi Walau Walau Kana Dalika Pil Ghasli Kafahu Ghaslu Mahal Mahal L Kholam Mida Lian 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 La Tartibal Fih Wa Kholhu Wa Intola Ayyud Dukru Wajat Aminlu Ayy Ayyud Ayyud Dham Dham Ayyud Dham Dham Al Mad Kuri Min As Sari Wa Dupri Kholhu Oke Ustaz Ini belum kita baca Ustaz Syukuran Ustaz Saiful Masya Allah Luar biasa Ustaz Wadufrin tadi ya Wadufrin Mana tadi Wadufrin Tadi Membasu dua tangannya Dengan seluruh sikunya Wajiblah Membasu semua Yang ada pada tempat Fardu Dari bulu Dan Kuku Kemudian sekarang Dufrin tadi ya Wajib Yang bergantung Fimahal Fardy Di tempat Fardu Dan jari yang lebih Maka wajiblah Membasuhnya Semua ya Kulit dan jari Walau Tawaddo'a Jikalau berwudu Ianya seseorang Selesai wudu'nya Kemudian Nyatalah Bahwa sungguh air itu Tidak mengenai Air akan kukunya Dia kuku panjang Udah wudu Selesai wudu' Ternyata air Tidak kena kuku Fakalamahu Maka memotong Ianya kuku Habis wudu' potong kuku Lam yujizihi Nisya tidak memadai Ianya wudu' akalnya Wudu'nya harus diulang Karena kuku tadi Belum kena Dan udah dipotong Udah hilang kan Bal alaihi Tetapi Wajib kepadanya Seorang Bahwa membasuhi Akan tempat Terpotong Tadi Kuku yang udah dipotong Ujungnya Dicuci dulu Kemudian Mengulangi Ia akan membasuh Kepalanya Karena sesudah Tangan kan Kepala Tetapi Wajib diatasnya Membasuhi Akan tempat Kuku yang dipotong Tadi Berarti udah tangan Itu Kemudian Mengulangi Ia akan membasuh Kepalanya Dan akan membasuh Dua kakinya Kenapa Wajib membasuh Kepala dan kaki Kembali Karena untuk Menjaga Tartib Karena tadi Basuhan tangan Belum sah Berarti yang di depannya Gak asah semua Kalau adalah demikian Itu pada mandi Gak apa-apa Selesai mandi Potong kuku Ternyata ada air Gak kena kuku Nisya memadai Ia Akannya seorang Memadai hanya mandi Memadai akannya seorang Nisya memadai Akannya seorang Ghaslu mahalil kalam Oleh membasuh Tempat potong kuku Doa Karena mandi itu Gak ada tarti padanya Mandi Itu Ustaz Benar gak Ustaz Seperti itu Kauluhu Waintohla Artinya sekalipun Panjanglah oleh Huku Dan mungkinlah Kembalilah oleh Tomir kepada Madhukur Bisa juga Kembali kedua-duanya Tadi Waintohla Pakai mufrat Sekalipun panjang Ianya Huku kalau satu Atau Sekalipun panjang Ianya Madhukur Yaitu dari Sya'arin Wadhafrin Ini apa namanya Furuknya kecil Ustaz Tapi pembahasannya panjang Bagaimana Warah Ustaz Titik apa lanjut Mohon dijelaskan Dengan bahasa yang lurus Tunggu Dari walau tawadu'a Semata bayana Anama Diluruskan bahasanya Bagaimana Tunggu Oh yang tadi kita baca Di dalam Ya Oh ya Seseorang berudu Selesai Wudu Ternyata Kukunya yang panjang Begini Sesudah dia wudu Ini kesimpulannya aja Enggak sesuai Seseorang berudu Dia punya kuku panjang Seseorang berudu Sesudah dia wudu Dia potong kuku Ternyata Ternyata Kuku yang dipotong itu Belum dikenai air wudu Jadi wudu itu Enggak sah Enggak memadai untuk dia Artinya Dia harus Mengulang lagi Membasuh Ujung kuku yang dipotong Itu Berarti kan Enggak kena air itu Dibasuh dulu Kemudian baru melanjutkan wudu Mulai sesudah Basuh kuku Basuh kuku bagian dari tangan Berarti sesudah tangan kepala Basuh kepala Kemudian basuh kaki lagi Kadang dalam wudu Tapi kalau mandi junuk Beda lagi Sesudah orang mandi junuk Kemudian potong kuku Dia ingat Ternyata kukunya Enggak kena air Tinggal Basuhi bagian kuku Bukan kuku yang gak kena air Bukan kuku yang udah dibuang Yang dicuci Bukan Ujung kuku yang dipotong ini Berarti ada yang gak kena air Nah itu yang Dibasuh Cuman dilanjutkan dengan Mengusap Kepala dan Cikaki Begitu lebih dan kurang Banyak Tau gambarnya seperti ini Tenggu ya Berarti itu kan bisa dikiasin Amat rambut juga Tenggu ya Ya sama Amat bulu juga ya Atau memang dia Dia sengaja Pikirnya gini Ini belum kebasu Wah Ya gak kebasu aja Saya gunting Dibuang Gak wudu lagi Ada juga yang seperti itu Bisa Tapi tetap Karena begitu dipotong Di tengahnya Ada jadi ujung jari kan Gak kena air Kalau dari ibarahnya Memang seperti itu Tenggu ya Laut tawadra sumatabayan Anal ma'alam Yansib Zuprohu Pakolamahu Ya Keliatannya Yang gak kena air itu Yang dipotong Ustaz ya Iya Ada umur Kesengajaan Boleh Jadi ibarat Memang menurut ibarat Orang berwudu Nyata air gak kena kuku Karena air gak kena kuku Yaudah kuku dipotong aja Boleh juga Jadi walaupun kukunya dipotong Ujung kukunya tetap harus dicuci Dan dicuci lagi Anggota sesudah Tangan Gitu Bisa juga Kasusnya Pokoknya Yang penting Walaupun udah selesai wudu Secara sempurna Cuma disini gak ada tulisan Kalau kukunya Kotor Tenggu ya Gimana Ustaz Ya kalau kuku orang Hitung misalnya Banyak kotoran Di bawahnya Di bawah kuku Itu wajib juga gak Tenggu Wajib kemarin Udah itu Oh iya Yang kemarin ya Kasuknya Memang ada pengecualian Ustaz Kalau bagian daki-daki Yang macam Daki yang ada di bawah kuku Yang terpotong Tadi itu Tidak dibasu juga Itu bukan Anggota Udu Yang tinggal aja Tidak kena hukum itu Misalkan dia berjunup Dia potong kukunya Sebelum dia mandi Bagaimana itu Ya memang ada pendapat Lemah banget itu Katanya dikumpulkan Hari kiamat Harus dibasu Tapi enggak Ustaz Enggak haram Tapi enggak tahu juga Kalau ibarat ibar juri Apa ayah rumuh apa Enggak haram Enggak apa-apa Tidak Enggak haram Cuma yang sering Di masyarakat Begitu kan Ibu-ibu yang Berhid kan Rambut-rambutnya Yang jatuh dikumpulkan Di bawah mandi Diajak mandi Diajak mandi Tapi kayak Lupa saya Tapi kayaknya enggak Enggak wajib Ustaz Kayak melazimi Orang-orang itu Dibuat Seperti itu Kalau Punya rambut Rontok Dibawa mandi Orang suka berat-berat Agama mudah Suka di berat-berat Kalian enggak tahu juga Cuma kita lihat Nanti masanya Kayaknya memang Enggak apa-apa Paling makruh doang Tapi enggak boleh juga Kita bilang Paling makruh doang Seolah-olah kan Makruh sepele ya Padahal enggak sepele Ulama kan Berdebat Gara-gara Membela makruh Bagi kita Ah makruh doang Padahal ulama itu Berdebat banget Membela ini Enggak makruh Ini sunnah Ada kalau masalah Dibatul mu'in juga Memang dijelaskan Itu tradisi Orang-orang dahulu Ada yang melakukan Seperti itu Tapi itu bukan Sesuatu yang wajib Namun Sebagian Para salaf Yang pernah melaksanakan Mengambil Hikmah Hikmah Tunggu Bukan dilat Atau wajib Supaya nanti Bagian-bagian yang terpotong Itu juga Bersaksi dihadapan Allah Bahwa dia sudah melakukan Salah satu ibadah mandi Udah sampai situ aja Tidak sampai tarahu Wajibkan Karena disono debat lagi Ustaz Yang menganjurkan Untuk dibawah mandi itu Karena menyatakan Karena dia dibangkitkan Pada hari kiamat Supaya Ketika dibangkitkan Dalam keadaan suci Jangan sampai berjunung Tapi kata para ulama yang lain Yang dibangkitkan Yaitu badan Ketika dia meninggal Bagaimana kondisinya Itulah yang Dibangkitkan Bukan bagian yang sudah hilang Bertahun-tahun Ntar jadi gede banget Masa ya Rambutnya gondrong Kukunya panjang Masuk akal Kalau ditumpuk-tumpuk Banyak sekali Jelek orangnya Masa ya Serem Dia bilang Kiamat Dia mau serem Allahuakbar